Apa yang di ucapkan itu? Benar apa tidak? Oh benar. Oh tukang becak, tapi benar. Inilah Kiai Dahlan ya. Tidak memandang siapapun. Tapi itu pesan bagus, pasti diterima dan kemudian dikembangkan kalau ini memang bagus. Alhamdulillah. Nah lalu kira-kira ini apa ya kira-kira tujuan Kiai Dahlan ketika itu menerima tawaran itu atau saran dari murid Raji tadi ya. Mas Raji. Mas Raji tadi. Bentuknya nanti waktu itu apa Muhammadiyah itu? Waktu itu belum ada Muhammadiyah. Belum ada ya. Tapi merintis. Oh merintis. Nah karena itu Kiai Dahlan itu kemudian merintis mendekati anak-anak. Anak-anak muda. Tapi ini ceritanya mungkin saya agak mundur sedikit ya. Jadi pada ini saya ingin bicara kondisi Jogja pada tahun 1.870-an sekian. Di Jogja itu berdiri 19 pabrik gula. Waktu itu ya. Karena Belanda ingin memproduksi gula dari Indonesia, dari Jawa, terus di bawah ke sana. 19 pabrik gula itu di tiap-tiap pabrik itu direktornya Belanda. Semuanya Belanda kulit putih. Nah ini oleh pemerintah Belanda difasilitasi rumah, gereja, sekolah, poliklinik, lapangan, olahraga. dan kemudian juga difasilitasi rohaniawan, rohaniaan yang membimbing agama orang-orang kulit putih. Karena ini ada 19 lokal. Maka kemudian di kota Yogyakarta dibangun kota baru. Kota baru itu ada gereja protestan, ada gereja katolik, ada rumah sakit Betesda, ada lapangan Gerito Sono, tapi juga ada Pantirapih waktu itu belum rumah sakit, masih poliklinik. Itu karena protestan lebih besar dari nah itu difasilitasi. Nah para rohaniawan rohaniawati tadi mestinya hanya membina pimpinan pabrik gula yang beragama kresten dan protestan tadi. Tapi mereka kemudian tidak hanya membina pimpinan pabrik gula, mereka juga juga mengkrestenkan, mengkatolikan penduduk pribumi yang jadi mandor dan sebagainya. Nah itu Kiai Dahlan waktu itu sebagai HB7 waktu itu sebagai Sayyidin Panotogomo gelisah. Kok bangsa saya, bangsa pribumi dikrestenkan, dikatolikan. Lalu Kiai Dahlan dipanggil. Waktu itu sudah jadi keluarga Keraton karena sudah menikah dengan salah satu cucunya tadi. Dipanggil. Kiai Dahlan ini ada agama baru. Sekarang bagaimana cara mengatasinya, kamu pelajari, kalau perlu kamu ke Timur Tengah, ke Mekah. Tanya sama ulama-ulama. Tak biayai. Lalu 1903 Kiai Dahlan berangkat ke Mekah dengan putranya yang nomor dua Sirat Dahlan. Itu belajar di sana selama satu tahun delapan bulan. Kebetulan kan kemanakannya Kiai Dahlan itu namanya Kiai Bakir, anaknya Kiai Lurah Nur tadi, itu jadi Imam Masjidil Haram. Imam Masjidil Haram itu orang yang hebat karena harus hafal Quran, harus mengerti agama dan suaranya baik. Ini yang sering mengungkap ini adalah Gusbahak Baudin Ulama NO itu. Sering-sering mengungkap itu. Karena Kiai Maimon Juber itu juga pernah belajar kepada Kiai Bakir ini. iya dahlan selama satu setengah tahun itu di Mekah belajar pada Kiai. Kebetulan pada tahun 1903 itu Rashid Ridho itu haji. Diabatan . Terima kasih.